Halo, selamat datang lagi di TheGracias, where you will say gracias. Selanjutnya, kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan diskusi kita mengenai beasiswa MEX yang sebelumnya. Di video sebelumnya sudah dibahas ada dua jalur seleksi untuk beasiswa MEX, beasiswa dari pemerintah Jepang untuk sekolah di Jepang gratis, yaitu jalur dari seleksi di kedutaan besar Jepang untuk negara Indonesia atau melalui jalur rekomendasi University of Japan di Jepang. Nah, untuk beasiswa yang seleksinya melalui kedutaan besar Jepang di Indonesia, teman-teman tinggal ikutin aja prosedur persyaratan yang dituliskan di web kedutaan besar Jepang untuk Indonesia di Jakarta. Webnya ada di sini, teman-teman tinggal klik, nanti akan disediakan list persyaratan yang perlu disubmit. Nah, ini harus dikirim langsung ke kedutaan sampai di tangan panitia penyeleksi itu sebelum dari batas waktu yang ditentukan. Jadi, siapa yang nanti dokumennya sampai setelah batas waktu, maka ia tidak diikut sertakan dalam proses seleksi. Hati-hati, jangan tunggu deadline baru dikirim ya, teman-teman. Itu deadline-nya adalah deadline berkas sampai ke tangan panitia. Jadi, persiapannya harus mulai diangsur dari sekarang. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Pertama, sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini harus teman-teman peroleh jauh sebelum rencana seleksi. Setelah itu, teman-teman harus memiliki formulir aplikasi yang di dalamnya sudah dicantumkan rencana studi. Jadi, you have to figure out what will you do with your next PhD or doctoral or master that you will pursue dan ditulis di dalam formulir aplikasi. Formulir aplikasi ini tersedia di web, tinggal di-download dan diisi sesuai dengan datanya teman-teman sebagai aplikan. Jadi, dokumen yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ada formulir aplikasi antara lain adalah Yang pertama, sertifikat bahasa, lalu surat rekomendasi dari kampus sebelumnya, dan ijazah atau transkrip nilai berbahasa Inggris. Bukan atau, ijazah dan transkrip nilai berbahasa Inggris. Jika universitas teman-teman sebelumnya hanya menyediakan ijazah dan transkrip nilai berbahasa Inggris, silakan ajukan ke universitasnya untuk mendapatkan perjemahan bahasa Inggris. Atau jika mereka tidak bisa menyediakan, maka teman-teman harus mencari perjemahan tersumpah, sehingga perjemahannya sah. Tapi biasanya seluruh universitas saya rasa bisa mengeluarkan dokumen bahasa Inggris. Kalau di kampus saya sebelumnya, untuk mendapatkan dokumen berbahasa Inggris, kita perlu mengajukan ke pihak kampus, mengisi formulir, dan membayar ke kampus itu untuk biaya terjemahnya. Nanti akan divalidasi oleh pihak kampus. Mungkin di kampus teman-teman tidak jauh berbeda dari itu. Akan lebih baik jika teman-teman beruntung kampusnya adalah kampus yang menyediakan terjemahan bahasa Inggrisnya tanpa perlu bayar lagi. Jadi beruntunglah teman-teman jika begitu case-nya. Setelah selesai proses submit dokumen, teman-teman tinggal menunggu bagaimana hasil seleksi dokumen yang dilakukan oleh panitia. Jika teman-teman memanuhi syarat, akan di-email oleh panitia untuk mengikuti ujian. Nah, mengikuti ujian di mana ujian ini, teman-teman harus mempertimbangkan jarak dari rumah ke tempat ujian. Saya, Dongi Sili, saya di Sumatera Barat, jadi rekomendasi tempat ujiannya lebih dekat ke Medan Sumatera Utara. Namun demikian, ongkos dari Padang, Sumatera Barat ke Medan Sumatera Utara jauh lebih mahal ketimbang dari Padang ke Jakarta. Jadi menurut saya jika teman-teman meskipun domisilinya di Sumatera Barat, lebih baik terbangnya ke Jakarta daripada ke Sumatera Utara. Tapi kalau ke Sumatera Utaranya dengan bus, itu tetap lebih murah ke Sumatera Utara dibanding ke Jakarta. Dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara, one way sekitar Rp250.000. Hanya saja perjalanannya lama, jadi itulah harga yang kamu bayar untuk biaya murah pengorbanannya di waktu. Setelah mengikuti tes, teman-teman akan diinformasikan apakah lulus tes atau tidak. Jika lulus, teman-teman akan diminta untuk datang mewawancara ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Jadi proses ini memang menghabiskan banyak waktu, banyak uang juga ditransportasi dan itu belum tentu lulus. Kalau tidak lulus, namanya juga perjuangan kan ya. Nah, berbeda dengan prosedur yang akan teman-teman tempuh jika teman-teman memilih jalur University Recommendation. Perbedaannya, dari segi waktu, teman-teman tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukan mobilisasi dari kota domisili ke kampus tujuan, tapi cukup dikirim saja. Di sini, biaya mengirim dokumen ke Jepanglah yang menjadi pengorbanan teman-teman.